Untuk memberikan pemahaman kepada anak mengenai hepatitis akut, Dinas Kesehatan Ponorogo memberikan sosialisasi kepada siswa SD. Hal itu agar para siswa lebih menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dinas Kesehatan Kaumfaten Ponorogo terus berupaya dalam pencegahan masuknya virus hepatitis misterius di Bumireo. Kali ini, Dinkes memberikan sosialisasi kepada anak salah satunya di SD Negeri 1 Mangkujayan. Ratusan siswa nampak antusias terhadap materi yang diberikan petugas. Kepala Dinas Kesehatan Kaumfaten Ponorogo, Diyah Ayu Puspita menjelaskan, meskipun saat ini masih belum ditemukan kasus hepatitis akut, pihaknya tidak mau kecolongan. Para siswa tersebut diberikan materi mulai pengenalan penyakit hepatitis, gejala yang dialami, hingga cara pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat. Betulnya ini, sosialisasi ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman kami yang ada di puskesmas. Jadi, sejak adanya surat edaran dari Kemenkes, kita langsung bergerak. Artinya, Dinas Kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya, kita lakukan sosialisasi dengan lintas sektor terkait. Karena kita tahu untuk pencegahan hepatitis itu tidak hanya bisa dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan ataupun puskesmas, tapi itu adalah lintas sektor. Nah, karena sasarannya itu kurang dari 16 tahun, maka kita fokusnya adalah pada Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan. Dalam hal ini, adik-adik di isia sekolah. Nah, ini adalah untuk sosialisasi baik ke tenaga pendidik maupun ke adik-adik, pelajar, supaya bisa mengetahui bahkan anak hepatitis, cara pencegahan dan juga penanggulahannya. Jadi, tadi dapat materi apa saja tadi di sini? Kalau dapat pencegahan hepatitis, terus gejala-gejala hepatitis sama banyak apa ini. Sebelumnya tahu enggak penyakit hepatitis ini apa? Tahu sedikit dari ayah sama mama, soalnya juga kerja di rumah sakit. Terus ini untuk apa? Pencegahannya, hepatitisnya seperti apa? Pencegahannya seperti kalau makan di restoran, itu kalau bisa dibungkus, biar enggak ganti-gantian pakai alat makannya. Terus kalau di sekolah, itu harus makan? Harus sering-sering cuci tangan. Diharapkan dengan sosialisasi tersebut, para siswa mampu meningkatkan kesehatan dan kebersihan saat makan maupun kegiatan lainnya. Sehingga virus yang menyerang anak-anak tersebut tidak terjadi di kaum baten Potroko. Ega Patria, JTV, Ponroko